Intro Hai, selamat datang di sini Pasar Moda Hari ini itu adalah hari yang istimewa Karena saya akan ngebahas mengenai isu-isu nih yang menarik dari segeliner orang dari masa ke masa Pasti ini selalu dipertanyakan Yaitu, apakah saham itu judi atau enggak? Banyak yang nanya pasti Saham itu bisa dikatakan judi atau enggak Tergantung dari si pelaku pasar itu sendiri Jadi sebelum saya mulai kesana Saya akan mulai dulu dari mulai analogikanya ya Yaitu, di zaman dahulu kala Rasulullah mengajarkan kita Untuk yang namanya berdagang Salah satu pintu rezeki Dari sembilan pintu, ada sepuluh pintu rezeki Salah satunya itu adalah berdagang Berdagang zaman Rasulullah Itu adalah berdagang secara konvensional Yaitu fisik kita yang datang ke tempat tersebut Fisik kita yang datang ke Dimana tempat kita akan memperjual belikan Dimana kita membawa barang dagangan tersebut Apa yang diperjual belikan Syarat dalam jual beli pun dalam islam diatur Yaitu, pertama Ada pembeli dan pejual Adanya kesepakatan Terus adanya barang yang diperjual belikan Dan tidak adanya paksaan Itu ya, itu yang dipegang ya Itu yang dipegang Sehingga jual beli itu bisa terlaksana Seiringnya perkembangan waktu Berdagang pun berevolusi Yaitu tidak hanya bersifat konvensional Tetapi juga bisa bersifat yang namanya Virtual atau online Karena makin kemajuannya namanya teknologi Karena kemajuan teknologi inilah Berdagang berubah nih Konsepnya sama berdagang Tapi berubah sedikit Dimana yang diperjual belikan Barangnya yaitu adalah Lembar kepemilikan perusahaan Atau Yang biasa kita sebut Yaitu jual beli saham Jadi jual beli saham Itu sebenarnya adalah berdagang Cuma versinya versi modern gitu aja Tapi sebenarnya esensinya sama Kenapa sama? Dalam saham Tidak bisa kita memiliki barang tersebut Jika tidak ada pertama Kesepakatan harga Antara beli dan jual Tidak adanya paksaan antara si pembeli dan penjual Yang ketiga Yaitu adanya barang yang diperdagangkan Pada saat ini Yang diperdagangkan itu adalah Lembar kepemilikan perusahaan tersebut Jadi syarat-syarat ini terpenuhi Jadi sah dan sama esensinya Dengan berdagang zaman dulu Dengan berdagang zaman sekarang Oke? Itu clear dulu ya Itu clear Sekarang Ah, pasti orang bilang Ah, itu disambung-sambungin aja Cocokologi gitu Enggak kok Itu bukan cocokologi Ini udah Makanya saya Khusus hari ini Ini saya bawa HP Karena disini ada yang namanya Landasan hukumnya Ini landasan hukumnya Kenapa saya berani ngomong seperti itu Ini sejak tahun 2001 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nasional Mengeluarkan tiga buah fatwa Yang menjadi dasar Berinvestasi di pasar modal Yaitu yang pertama Fatwa nomor 20 DSN MUI tahun 2001 Tentang Pedoman pelaksanaan investasi Untuk reksadana syariah Itu salah satu instrumen investasi Di pasar modal Yang kedua Fatwa nomor 40 DSN MUI tahun 2002 Tentang pasar modal Dan pedoman umum penerapan Prinsip syariah Di bidang pasar modal Yang ketiga Fatwa nomor 80 DSN MUI tahun 2011 Tentang prinsip syariah Dan dalam mekanisme perdagangan efek Bersifat ekuitas Di pasar reguler Bursa efek yang memberi Yang diberikan ke bursa efek Indonesia Artinya Efek disini berarti ada saham Efek bersifat ekuitas Berarti bisa disitu Dan ini ditambah lagi Dengan Fatwa nomor 124 Nomor DSN MUI tahun 2018 Nomor 124 Yaitu mengenai Dasar-dasar Prinsip syariah Dan menjadi Acuan serta pegangan Dalam berinvestasi Di pasar modal Indonesia Nah Itu udah lengkap tuh Berarti ada Empat Empat landasan Kenapa sebenarnya Diperbolehkan Dan sebenarnya Itu bukan dikatakan judi Itu bukan dikatakan judi Dan itu Sah Secara syariah pun Diakui gitu Ditambah lagi Disini Ada Pula kriterianya Jadi bisa dikatakan Saham-saham itu termasuk judi Atau enggak Atau Mana yang berusaha yang boleh kita perjual belikan Itu pun ada syariah Tentunya sesuai dengan syariah Islam Contohnya yang pertama Ini Yang tercatat dalam fatwa ya Dalam fatwa Yaitu Emitten Tidak melakukan Kegiatan usaha Sebagai berikut Perjudian dan permainan Yang tergolong judi Perdagangan yang dilarang Menurut syariah Antara lain Perdagangan yang tidak disertai Dengan penyerahan barang Atau jasa Perdagangan dengan penawaran Atau permintaan palsu Terus Jasa keuangan ribawi Antara lain Bank berbasis bunga Maupun perusahaan pembiayaan berbasis bunga Selanjutnya Yang keempat Jual beli resiko yang mengandung Unsur ketidakpastian Dan atau judi Antara lain Asuransi konvensional Yang kelima Memproduksi Mendistribusikan Memperdagangkan Dan atau Menyediakan orang lain Eh Menyediakan antara lain Barang atau jasa haramnya Zatnya Barang atau jasa Haram bukan karena Zatnya Yang ditetapkan oleh DSN MUI Barang atau jasa Yang merusak moral Atau bersifat Mudarat Dan yang ke Yang keenam Melakukan transaksi Yang mengandung Unsur swap Nah Ketet bedah satu-satu ya Untuk kriteria ini Dari sini Masuk Berarti perusahaan-perusahaan Yang dikatakan dia Menghasilkan dari Perjudian Ataupun Yang tidak berbahaya syariah Yang tidak disertai Dengan penyerahan barang Atau jasa Artinya Perusahaan tersebut Gak jelas Junturannya produknya apa Itu Tidak di Tidak masuk Dalam list kriteria tersebut Terus Jasa keuangan Artinya Apapun Sumber keuangan Sumber keuangan Perusahaan tersebut Jika ada ribawinya Maka itu Tidak masuk Dalam kriteria Yang Disyariatkan Oleh Yang disyariatkan Kayak gitu Dalam hal ini Diperbolehkan Atau enggaknya Oleh Pihak Majelis Ulama Indonesia Yang keempat Jual beli Resiko yang mengandung Unsur ketidakpastian Unsur ketidakpastian Tadi Perusahaan ini jelas Apa enggak Kayak gitu Ataupun Pada saat jual beli Dimana kita Melakukan lebih ke gambling Kita jual beli hari ini Misalnya kita jual beli sekarang Satu detik kemudian Kita jual Tanpa yang namanya Ilmu Yang penting Semoga untung Semoga naik Semoga naik Tanpa ada landasan Ilmu teoretisnya Itu dikatakan Bisa dikatakan Atau Dikategorikan sebagai judi Terus Memproduksikan Mendistribusikan Memperdagangkan Barang jatuh Yang jelas Berarti produk-produknya Harus yang halal Bukan yang haram Contoh kayak Minuman keras Yang jelas itu Pasti enggak Masuk dalam kriteria tersebut Yang kedua nih Kriteria yang kedua Itu tadi kriteria pertama Emittance tidak menggiatan usaha Yang kedua Emittance memenuhi Rasio-rasio keuangan Antara lain Total uang yang berbasis bunga Dibandingkan total aset Tidak lebih dari 45% Yang kedua Total pendapatan bunga Dan pendapatan tidak halal Lainnya Dibandingkan total pendapatan usaha Revenue Dan pendapatan lain Tidak lebih dari 10% Itu enggak saat ya Total pendapatan bunga Dan pendapatan tidak halal Dibanding total keseluruhan pendapatan Itu tidak boleh lebih Dari 10% Nah Dua kriteria inilah Yang menjadi corong Dalam pemilihan perusahaan Dari 600 lebih perusahaan Yang listring di bursa efek Akhirnya Diseleksi Manakah yang sesuai Dengan kriteria tersebut Menurut MUI gitu ya Dalam hal ini MUI yang melawan kriteria tersebut Nah Apa sih landasannya Kenapa itu halal Jadi kita Biasa Landasan itu harus berupa Salah satunya Apa landasan Al-Quran Ataupun hadisnya tentunya ya Disini Jadi Disini adalah landasan Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 40 tahun 2002 Itu Berdasarkan Al-Quran dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhal lazina amanu Latakulu Amwalakum Bainakum Bi Abu Bi Bi Al-Batili Illa Angtakuna Tijarotan Angtaradim Minkum Artinya Hai orang-orang yang beriman Janganlah Janganlah kamu saling memakan Harta sesamamu Dengan jalan yang batil Kecuali Dengan jalan Perniagaan Yang berlaku dengan Suka sama suka Diantara kamu Quran surat Anissa Ayat 29 Lalu Ditambah Surat lainnya Untuk menguatkan Itu Bismillahirrohmanirrohim Artinya Apabila telah ditunaikan Sholat Maka berteberanlah Kamu di muka bumi Dan carilah Karuni Allah Quran surat Al-Jumu'ah Ayat 10 Selain Al-Quran Kita berpeduman juga Sama hadis Yaitu Hadis Riwayat Al-Khansah Dari Amr Bin Shu'aib Dari ayahnya Dari kakeknya Tidak halal Memberikan pinjaman Dan penjualan Tidak halal Menetapkan Buah syarat Dalam suatu Jual beli Tidak halal Keuntungan sesuatu Yang tidak Ditaruh resikonya Dan tidak halal Melakukan perjualan Sesuatu yang tidak ada Padamu Oke Dari Al-Quran dan hadis tersebut Yang menjadi landasan Yang itu Menjadi Apa ya Menjadi kunci lah Menjadi kunci Bahwa Sebenarnya Jual beli saham Atau kita berinvestasi di saham Itu sebenarnya Halal-halal aja Dengan Dengan Kalau bagi yang Biumcara bagaimana Mengurangi kriterianya Bagaimana Itu sudah ada kriteria-kriteria Yang sesuai dengan syariat MUI Itu ada Kriteria yang namanya Apa namanya Isi Isi Islamic syariah Isi Islamic syari Islamic syariah Index Punya Islamic syariah index Kayak gitu Bisa dari sana Jadi Benar-benar Udah di Apa namanya Udah Dicari Oke nanti kita akan bahas Mengenai indeks-indeks syariah Tapi disini Saya menjelaskan Saya Bukan menjelaskan sih Menerangkan lah Menerangkan Menurut saya Ini opini saya Dan ini sudah diperkuat Dengan Fatwa-fatwa MUI Dengan anasra-anasra Dan ini juga diperkuat Sama hadis Dan Al-Quran Kayak gitu Bahwa Berdakan Itu sebenarnya Adalah Diperbolehkan Dan dianjurkan Oleh Rasulullah Salah satu Kemajuan teknologi Versi bergagang itu Adalah saham Dan saham Jual beli saham Itu Sebenarnya Halah Tinggal Apakah kita memenuhi syariah Syarat-syarat Yang diperbolehkan MUI Itu apa enggak Itu ya Jadi Jangan pernah takut lagi Untuk Berinvestasi Jadi yang belum berinvestasi Saham Karena syaratnya Takut judi apa enggak Berarti Lu ketinggalan jaman Oke Thank you for watching Jangan lupa subscribe Dan komen See you Bye-bye Jangan lupa subscribe ecosystem Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih kerana